Intro Jadi kalau ada orang melanggar satu pelanggaran agama dan kita tahu, jangan dukung jangan kita dukung, walaupun kenalan, walaupun kita sangat sayang dengan dia justru bentuk sayang dan cinta kepada seseorang itu pada saat kita luruskan kesalahannya bukan malah kita dukung dengan kesalahan itu harus digarisbawahi makanya Nabi S.A.W. menegur Usama bin Zaid apakah kau mau memberikan pertolongan pada haknya Allah, Allah suruh potong tangan kau bilang jangan maka Nabi S.A.W. pun dari Tasmimba lalu berkhutbah mengatakan telah sampai kepada saya begini dan begitu bahwa saya yang seseorang tokoh masyarakat mencuri diantarakan kalian tidak mau potong tangannya maka ketahui lah kalau Fatima binti Muhammad anakku sendiri, aku Raja aku Nabi mencuri, aku akan potong tangannya ini banyak diantara orang tua akhirnya merusak pendidikan anaknya gara-gara itu anaknya salah, gak mau dihukum karena bentuk sayang anaknya mencuri misalnya atau narkotika atau mabuk-mabukan atau hamil di luar nikah apalah perbuatan-perbuatan yang memang sudah rusak di masyarakat rusak juga di mata Allah S.A.W. maka misalnya si bapak didapat informasi anaknya dipenjara atau ditangkap sama polisi ibunya nangis-nangis minta supaya diserkeluarkan tanpa harus memang memberikan efek jerah pada anak itu maka dikeluarkan lah mungkin dengan membayar mungkin dengan ini mungkin dengan surat pernyataan segala macam akhirnya keluar minggu depan dia buat lagi banyak kami hadapi kasus begitu orang-orang yang anak-anaknya nakal mengganggu orang tuanya setelah diskusi saya tangkap memang ternyata begitu jadi berawal daripada pelanggaran-pelanggaran mereka lakukan mereka tidak pernah rasakan hukuman biarkan dia tanggung risikonya kalau sekali saya ditanggung risikonya dipenjara ya sudah biarkan diperjara biarkan dia tahu efek perbuatannya nanti dia tidak akan lakukan lagi itulah yang dimaksud dengan hudud batasan-batasan Allah yang Allah sudah berikan peringatan untuk jangan dilanggar terima kasih